Halo teman-teman, so, di video kita kali ini kita masih main ASTD, eh tanggung, satu lagi oke Sebenernya tadi gue pengen bikin Anim Fighting X, karena Anim Fighting X juga baru ada update baru gitu kan Tapi tanggung gitu, tanggung banget sumpah Oke, satu video ini kita main ASTD lagi oke Karena gue pengen showcase ke kalian si Feitan oke Ini salah satu karakter baru yang dia Sunburn pak ya Ini jarang banget sih, Sunburn ini unit yang jarang banget ada Kalau gak salah cuma 4 gak sih di game ini, iya gak sih Si Jonjo, lalu Feitan, Tanjiro, sama satu lagi si Sarzeppeli kalau gak salah Cuman ya si Sarzeppeli gue gak punya, sayang banget ya Dan gue gak tau juga dapet dari mana, kayaknya dari banner deh Kalau bukan dari banner, kalian komen di bawah aja, atau mungkin dari special summon, I don't know men Tapi ya, yang pasti gue cuma punya 3 Dan kita akan bandingin 3-3 ya teman-teman ya Kita akan bandingin 3-3 nya, apakah si Feitan ini lebih bagus daripada si Jonjo atau si Tanjiro Kalau misalkan lagi di raid, atau lagi di story, atau di infinite gitu kan, kita gak tau Makanya kita akan liat, kita bandingin sekarang teman-teman ya Dan disini gue gak pake apa-apa, gak ada orb apa-apa juga Jadi harusnya udah seadil-adil lah ya Oke, let's go, sekarang kita akan langsung aja ke dalam gamenya, Ikezo Oke, ya, let's go, kita akan langsung coba aja Bentar gue akan taruh Tanjiro disini untuk mengamankan ya, daripada nanti kita mati gitu kan Ya ampun, masih render, imagine Ya, ini kalian bisa liat damagenya Tanjiro tuh dari sekarang udah keliatan ya, 2M, buset, gede sih emang sih Tapi kita akan bandingin sama Feitan Tapi kita bandinginnya setara ya, kita bandinginnya setara Jadi, kita anggaplah ini kita lagi raid, atau gak lagi story Karena si Feitan ini menurut gue dia cocok banget dipake kalau gak untuk raid, untuk story Menurut gue cocoknya itu dua sih Jadi kita akan bandinginnya sesuai juga Kita akan sesuaikan dengan kondisi raid, sama kondisi lagi main story, oke Oke, kita langsung taruh Feitan dulu Kita akan showcase Feitan dulu temen-temen ya Kita akan coba spawn dulu Kita, kloner aja, kloner, sebenernya lebih enak kloner gitu Alright, let's go, kita langsung coba aja Kalian bisa liat damagenya Feitan awal-awal 10.000 temen-temen ya Bagus sih, damagenya bagus, tapi attack speednya agak lama, dia 8 detik Dan range-nya 50, dan sekali lagi dia sunburn Jadi dia udah 7x damage ya, kalau sunburn tuh 7x, sedangkan kalau burn biasa 6x Dan karena dia sunburn, dia juga nge-slow juga Jadi ada kayak tambahan slow gitu lah Jadi musuhnya tuh lebih lama gitu jalan ya Kalau kalian perhatiin ya Dan itu tuh slow-nya nge-stuck temen-temen ya Jadi kalau misalkan kalian pake katakuri Atau kalian pake BB, itu akan tambah lemot lagi Kita coba nih ya Dia akan tambah lemot lagi guys Kita coba liat, kita coba liat Kena dulu, oke udah kena tuh Jadi lama banget ya gak sih, jalannya jadi lama banget gitu anjir Same Dan dia nge-stuck juga sama burn yang biasa Jadi udah kena sunburn, bisa kena burn lagi Jadi, boh gila, sakit banget sih emang Burn-burnnya emang the best ya Sunburn plus burn, the best emang Oke, kita langsung aja upgrade yang pertama 1.200 harganya 1.500 Dan damage-nya di 35.000, kita agak cepet aja ya Update kedua 74.000, harganya 3.000 Oke, update ketiga, nah ini Jadi pain release temen-temen ya Damage-nya jadi 177.000 Tapi attack-nya, SPA-nya Jadi 10 detik pak Lama eh Jadi 10 detik, tapi range-nya jadi 80 Plus pain release, harganya 6.000 Iguzo Jadi On EOE Boh gila, animasi keren sih Jujur ya Animasi keren Udah gitu Range-nya juga lumayan lah ya Untuk baru update segini doang Range-nya udah 80 tuh udah lumayan banget Walaupun attack speed-nya Ya, 10-10 detik Emang lumayan lama sih Jadi awal-awal emang dia kayaknya gak terlalu bagus Ini kayaknya udah full upgrade Baru dia bagus banget temen-temen ya Oke Kita langsung aja update yang keempat sekarang Yap, upgrade yang keempat Harganya 8.000 Dengan damage-nya jadi 295.000 Agak cepet aja Update kelima 400.000 damage-nya Harganya cuma 15.000 Nah ini pak Ini udah update akhir kayaknya Iya gak sih? Yap, udah update akhir Dikit ya si Vatan ini Si Vatan ini dikit banget ya Upgrade-nya Oke Upgrade yang ke-6 Damage-nya jadi 7.000 27.000 Range-nya 100 pak ya Damn Range-nya jadi 100 Plus Rising Flamesphere Ini kalo kalian tau Di anime-nya Kalo kalian Nonton Hunter x Hunter Itu adalah Rising Sun Dimana dia akan ngeluarin matahari Kita liat apakah mirip ya Kita liat oke Harganya 28.000 Bam Jadi 100 pak Begila Liat gak sih range-nya Jadi full AOE lagi guys Itulah kenapa Dia attack speednya 10 ya Karena dia Di akhir-akhir Itu dia jadi full AOE Yang artinya Bagus Pake banget sih Bagus banget gitu kan Dia jadi full AOE Dengan attack speednya 10 Yang masih dibilang Oke lah Sebenernya gak lama-lama banget Tapi gak cepet-cepet banget juga 10 itu temen-temen Untuk full AOE ya Tapi sayangnya Dia tidak hybrid guys ya Dia tidak hybrid Sekali lagi gue kasih tau Dia tidak hybrid Sayangnya itu doang sih Dan Yang kalian bisa liat Damagenya 747.000 All right Sekarang kita akan bandingin Sama Jonathan Jostar Ya Tuh Jonathan Jostar Jonathan Jostar Baru-baru pertama ditaruh Dia cuma 4.000 Ya Dan SP-nya 6 Lebih bagus ya Daripada Vettan Tadi Vettan berapa sih Pertama kali ditaruh 8 kalau gak salah ya Iya SP-nya jadi 8 Sedangkan Kalau ini 6 detik ya Jadi lebih cepat Jonathan Jostar Kita liat dulu serangannya Wow Liat tuh Ada matahari anjing The best Dan dia Kipas serangannya kayak Multi hit gitu gak sih Kalau gue perhatiin ya Musuhnya kayak kena burn terus loh Perhatiin dah Tuh liat deh Sakit banget anjir Liat gak sih Ini padahal 20M loh guys Dan dia belum gue buff anjir Cuman Damagenya cuman 700.000 Tapi karena dia sunburn Dia 7 kali 7 kali damage ya Jadi damagenya kayak Berapa 1,4M anjir Beuh gila sih Damn ya Dengan damage segitu cuy Sunburn plus nge-slow juga Jadi ini emang Bagus sih Tuh kan Dia kayak serangannya tuh Serangannya kayak nyerang terus Padahal 10 detik guys Gue kurang ngerti juga deh Kenapa nih Apakah Apakah dia mirip-mirip Kayak animat venture sekarang Jadi kayak multi hit gitu I don't know Tapi kalau Kalau emang begitu ya Itu bagus banget berarti Itu bagus banget Karena dia Ya Jadi kayak bisa nyerang terus gitu loh Anjir bagus banget sih Oke Oke Dia kan kayak nge-burn terus ya Perhatiin dah Dia kayak ke-burn terus gitu cuy Hmm Ke-burn juga matah anjir Di belakang Imagine Imagine Ya Anjir jadi terang banget gini cuy Ya ampun Aku masih oke Seminggir Terang Buset ini mataharinya Gak mati-mati Atau gimana Anjir tapi Jujur Animasinya keren banget Animasinya keren banget Oke Ya kita lanjut lagi Jodh Tanjil Star Kita update aja Hmm Kita update sampai Karena ini kita posisinya lagi Kita Anggaplah kita lagi red Atau gak lagi story Karena dia update terakhirnya Mahal banget Kita akan update terakhir Sampai sini aja ya Update yang ke 0 Learn Summon Dimana dia Baru bisa ngeluarin sunburnnya Jodh Tanjil Star Itu dia awal-awal gak sunburn guys Begitu dia Learn Hemon Dia baru sunburn Nah kayak gini Oke Dan update terakhir ya Harganya 1,5M Gak mungkin Kalau kalian main red Atau gak main story Itu sampai bisa update terakhir Gak mungkin Jadi kita stop sampai disini aja Kita bisa lihat Damagenya berapa Harganya Juga berapa ya Kalau si Vatan itu Harganya sekitar 60 ribuan ya Sekitar segitulah Dan Ya Untuk full AOE Ya Dan sunburn Sekali lagi Ini cukup bagus sih Damagenya cukup bagus ya Sedangkan Jonathan Jostar Tidak full AOE Range-nya sama Perci 100 Ini udah ke template anjir Ya range-nya sama Perci 100 Dengan SPA 6 SPA-nya memang lebih bagus Tapi dia tidak Full AOE temen-temen ya Dan Jonathan Jostar Juga tidak hybrid Oke Jadi Kalau disuruh pilih antara Jonathan Jostar Atau Vatan Ya Vatan Sudah jelas AOE Ya Walaupun detek speednya Lebih lama dikit Tapi Ya kalian misalnya tadi animasinya Dia kayak Nge-burn terus-terusan gitu Cuy Kayak semacam multi-hit gitu lah ya Lalu Damagenya juga jauh lebih bagus ya Beda 150 ribu Hampir bedanya Buset Jadi ya Ya gue lebih milih Vatan jelas ya Dan Tanjiro sekarang Kita ngeliat Tanjiro Oke Tanjiro Ya Si Tanjiro dia dari awal Udah AOE Pak Ini bagus banget Ya Tapi dia ya Kalian naronya juga harganya seribu gitu kan Sedangkan Vatan sama Jonjo Kalian naro Spawnnya harganya cuma 500 Tanjiro itu harganya seribu Pertama kali naro Tapi dia udah full AOE Attack speednya 7 Lebih bagus daripada Vatan Vatan tadi 8 kan Ya Vatan Vatan 8 Range nya juga lebih bagus Vatan sih Si Tanjiro range nya cuma 40 Tapi dia full AOE Dan damage nya lebih bagus Damage nya Beda 2000 Beda 2000 Pas banget lagi 2000 Oh ya Kita langsung aja Kita upgrade Tanjiro sampai Ke Upgrade terakhir Untuk Red atau enggak Story ya Yaitu Hybrid kalau ngasih Ya gak sih Yap Ini dia upgrade terakhir dia Oke Ya sebenernya ini bisa sih Kalau di Red Kayaknya bisa sih upgrade 300 ribu Cuman Ya upgrade 300 ribu ini Kayaknya terlalu mahal Kalau untuk Red ya Kalian sayang banget Mendingan kalian Taruh Tanjiro lagi gitu kan Daripada kalian update Karena dia naikin-naikin damage nya Cuman Sampai 1 M doang Anjir Mendingan kalian taruh Tanjiro lagi Oke Ya ini Tanjiro Sampai update segini aja Teman-teman ya Ya bisa lihat damage nya Dibandingin sama si Vatan Bagusan Vatan sebenernya Dan SPI tapi lebih bagus Tanjiro Range nya juga sama 100 Fix nya template Ini template cu Masa range nya sama semuanya Look look Range nya 100 Tapi SPI lebih bagus Damage kalah Yes Walaupun damage nya Ya kalah Kayak cuma 100 ribu 100 ribu ya Ya bedanya 100 ribu gitu damage nya Hmm Lumayan jauh sih 100 ribu Sebenernya teman-teman ya Coba Tanjiro ini Dia hybrid Itu pak bedanya ya Si Vatan tidak hybrid Tanjiro hybrid Dan Tanjiro Ya circle EOI kayak gini Dia sampai akhir kayaknya circle EOI Iya gak sih Oh gak Akhir-akhir justru dia jadi Con EOI Oke Iya Tapi kalo misalkan kalian Lagi raid atau lagi story Si Tanjiro itu Akhirnya dia cuma sampai Ya ini 27 ribu Dimana dia circle EOI Tapi circle EOI gede juga sih Liat tuh Look at this man It's so big man Plus dia sunburn juga Ya sunburn lah ya Damage 7 kali dan Ngeslow So ya Gimana menurut kalian guys Mana yang lebih bagus Kita belum buff nih teman-teman Kita akan buff sekarang oke Kita akan buff dulu Kita kasih Si Oshie disini Kita upgrade aja Oke Activate Alright Damage Vatan sampai 2,6M pak Damn Ini Ini gila guys ya Gila Ini gila banget sih 2,6M itu kali 7 loh Karena dia sunburn kan Jadi damage nya tuh Bisa sampai 14 juta lebih Eh bakal 15 juta ya gak sih Coba kalian Kalian hitung deh Dia 7 kali damage 2 kali 7 aja udah 14 gitu kan Karena dia,6M Kayaknya bisa sampai 15 juta Lebih sekian Sekian gitu lah Dan itu Sakit parah sih Sakit parah ya Dengan AOE Ini bagus banget sebenernya Coba sayang aja Dia gak hybrid gitu kan Kenapa gak hybrid Kalau hybrid meta ini pak Sumpah Kalau ini hybrid Gue yakin banget Kalau misalkan raid Atau apa Ini pasti dia lebih dipake Dari pada Tanjiro gitu kan Karena Ya full AOE Dengan damage segini Ini gila banget pak Dan ya ini Tanjiro 2,24M Ya SPA 7 detik Hybrid temen-temen ya So ya Hybrid Sedangkan Jorotan Joe Star Cuman 2,12M ya Dengan SPA 6 detik Lebih bagus sih SPA nya lebih bagus Jorotan Joe Star Tapi ya Sekali lagi Dia udah tidak hybrid Tidak full AOE juga gitu kan So ya Kalau disuruh milih Ya sebenernya Gue masih lebih milih Tanjiro Karena Tanjiro Dari awal Taro aja Dia udah bagus Dia dari awal Taro aja Dia udah bagus Dia udah full AOE Damage nya juga bagus Range nya juga oke 40 untuk full AOE Itu lumayan bagus banget Lalu SPA nya juga bagus 7 detik temen-temen ya Dan ini kalau misalkan Kalian upgrade Sampai misalkan Segini aja dah Upgrade sampai segini aja Dia udah 159.000 Dan full AOE Itu bagus banget guys Untuk sunburn ya Walaupun dia belum Belum bisa nyerang Air unit ya Kalau baru upgrade segini doang Dia harus upgrade yang Nah ini Upgrade yang hybrid Baru bisa nyerang air unit So ya Kalau menurut gue Tanjiro masih on top sih Tanjiro masih lebih bagus Daripada Feitan Dari segi Apa ya Segi semuanya sih Damage nya juga oke Sebenernya Ya walaupun Sama Feitan sebenernya lumayan jauh Feitan 2,6 Tanjiro cuma 2,2 Tapi SPA nya 7 detik Jadi Ya bisa disamain lah DPS nya hampir-hampir sama nih Antara si Feitan sama Tanjiro Tapi Si Feitan ini AOE Dan dia tidak hybrid Sedangkan Tanjiro hybrid Tapi tidak full AOE Nah itu Kalian tinggal pilih aja tuh Kalau misalkan kalian mau Ngambil yang mana Kalian tinggal pilih aja Apakah kalian butuh Hybrid Kalau kalian butuh hybrid Ya ambilnya Tanjiro Kalau kalian butuh full AOE Ya dengan damage nya yang gila banget 2,6 M ini Ini gila banget guys Jadi kalian bisa ambil Feitan Jonjo Nah Jonjo kacangin aja Jonjo kacangin kita jualnya ya Jonjo kita jual aja ya Karena udah burik banget Udah kalah Kalah dari segala sisi Oke Kalah dari damage Kalah dari SPA juga SPA nya dia lebih kenceng Tapi DPS nya pasti kalah Karena dia udah bukan Udah bukan full AOE gitu kan Jadi ya Antara dua ini sih Kalau gue Gue lebih milih Tanjiro Kalau kalian gimana guys Kalian tinggal komen di bawah aja So ya Itu ya teman-teman Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semuanya nonton Dari akhir Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika mau Gak usah ada subscribe Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Ciao Ciao Baby baby run Baby baby run It's a ride Baby baby ride No I won't ride Ay'u I'm 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 Terima kasih telah menonton!